Pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, Metro TV bekerja sama dengan media Indonesia dan Arusliar, siang ini melakukan penanaman pohon di Telaga Saat. Telaga Saat ini merupakan salah satu mata air di Sungai Ciliwung. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Zakia Arfan yang berada di Telaga Saat. Halo Zakia, ada berapa pohon yang ditanam oleh tim Metro TV di lokasi ini Zakia? Ya, Timoti dan juga Tasya saat ini memang sedang dilakukan penanaman pohon atau penghijauan di sekitar Telaga Saat. Dan ada 200 bibit pohon dari 3 jenis, ya ini jenis Rasa Mala, Mahoni dan juga Ki Bangkong. Kenapa dipilih 3 jenis pohon ini? Karena 3 pohon inilah yang menyerap air paling banyak dan juga mereka tumbuh paling cepat dan lebih besar. Dan tadi juga ada beberapa titik yang tempat dilakukan untuk penanaman pohon. Tadi juga sudah dilakukan oleh anak-anak, 100 anak-anak dari SD Cikoneng dan juga Sekolah Alam Bogor. Dan selain itu juga tadi turut dalam penanaman pohon instansi terkait, yakni dari Dinas Kehutanan dan juga dari Pertanian Kabupaten Bogor. Dan Telaga Saat ini sendiri adalah penunjang debit air dan juga pengendali banjir di Bogor. Maka dari itu sangat penting sekali untuk mengembalikan fungsi dari resapan air dari Telaga Saat ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan adik-adik dari SD Alam Bogor dan Cikoneng. Gimana deh tadi penanaman pohonnya? Senang karena bisa menjaga kota-kota dari banjir, terus bisa ya kesenang lah. Selain menanam pohon, biasanya bagaimana sih sehari-hari menjaga lingkungan, dek? Membuang sampah pada tempatnya. Agar tidak koser ya, terima kasih. Dan juga pemirsa saat ini berada di sebelah saya adalah Bapak Rahmat dari tim Pogja, Artagraha Peduli ya Pak ya? Iya Pak. Ini salah satu bentuk kerjasama Metro TV dengan Artagraha Peduli juga. Pak, bisa disampaikan Pak, mengapa dipilih penanaman pohon di Telaga Saat ini? Iya, seperti yang Mbak Zakia sampaikan tadi bahwa posisi Telaga Saat ini adalah posisi yang menjadi hulu dari hilir di sungai-sungai yang di Jakarta. Jadi kalau misalkan kita dalam rangka mengantisipasi banjir di Jakarta, kita menyelesaikan dulu masalah di hulunya.